Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Riputra Warga Bali tertular Covid-19 masih dilaporkan pada selasa 18 Mei 2021 Jumlahnya lebih banyak dari sehari sebelumnya Kabar baiknya pasien semu dilaporkan bertambah melampaui kasus baru Kenaikannya di atas 100 orang Sedangkan korban jiwa juga mengalami tambahan Jumlah warga meninggal pada hari ini lebih tinggi dibandingkan sehari sebelumnya Menurut data Satgas Penanganan Covid-19 Bali Terdapat 79 kasus baru Kumulatif kasus yang ditangani Bali mencapai 46.443 orang Sementara itu tambahan korban jiwa mencapai 5 orang Kumulatif korban jiwa Covid-19 mencapai 1.454 orang atau 3,13% Rinciannya 1.449 WNI dan 5 WNA Pasien semu bertambah mencapai 102 orang Sehingga total pasien semu saat ini sebanyak 44.068 orang atau 94,89% Jumlah kasus aktif yang masih dirawat maupun menjalani karantina Berjumlah 921 orang atau 1,98% Mereka dirawat di 17 RS dan di karantina di Bapel Kesmas, UPT Njeddah, Wisma Bima, dan PPK Pering Di Hadewi Bali Pos melaporkan Untuk menjaga penyebaran Covid-19 Ingat pesan ibu, selalu terapkan 3M Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak Serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan pilaku 3M Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Terima kasih telah menonton